Sofda TV Adakah akad untuk pembiayaan jamaah, umroh, atau haji? Mohon pencerahannya Adakah jawabnya ada atau tidak kan ya? Ada Terus Mohon pencerahannya Nah jika ada lembaga yang memberikan pinjaman tersebut Kalau melalui lembaga Lembaga ingin cari untung atau tidak? Cari untung kan ya? Ini masalah di awal adalah Anda ingin ibadah Kalau pembiayaan itu artinya kan utang kan ya? Bolehkah beribadah dengan cara berhutang? Ha? Nabi SAW Sering membaca dalam doanya Yang isinya Allahumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghrami Di antaranya Dalam nafaz yang lain Wa'udhu bika min galabatid daimi Ya Allah Aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang Dalam nafaz yang lain Dalam nafaz yang lain Aku berlindung kepadamu ya Allah Dari Penindasan orang Dan dari lilitan hutang Sesuatu yang Rasulullah berlindung darinya Sesuatu itu baik atau tidak? Berarti Ha? Tidak baik Rasulullah berlindung dari syaitan Syaitan baik? Tidak baik Berarti posisi Hutang sama dengan syaitan Ya Sekarang anda mau ibadah Kemudian cari syaitan Itu bagaimana? Rasulullah berlindung Maka Islam sebuah agama yang tidak memberatkan kita Kalau kita jalankan sesuai dengan arahannya Allah Mengatakan Manusia menjadi berkewajiban kepada Allah Untuk melakukan perjalanan ibadah haji Bagi yang mampu Mampu sehat badan Mampu secara finansial Uang ada Baik uang biaya berangkat Ataupun uang untuk yang ditinggalkan Kalau dia memiliki Kewajiban nafkah kepada anak-anaknya Jelas Bila tidak mampu Tidak ada kewajiban Kalau tidak ada kewajiban Ya Apakah boleh berhutang? Jawabannya tidak boleh berhutang Sesuatu tidak wajib Tidak boleh berhutang untuk sesuatu yang tidak wajib Jelas itu Dan para ulama kita mengatakan Dianjurkan kepada orang yang ingin berangkat haji Dato' Umroh Untuk membayarkan dan melunasi hutang-hutangnya Kalau anda Mau haji umroh hutang dulu kan ya Ini aneh Manusia akhir zaman Ya Kemudian Kalau ingin juga jangan hutang Jual aset yang ada Jual aset yang ada Terjual baru berangkat Taukah anda Dampak dari hutang ini Walaupun mereka Tanda kutip mengatakan syariah Karena yang menyelenggarakan banyak bank syariah Macetnya Antrian haji di Indonesia Lebih dari 40 tahun Umroh itu berapa? 45 Berarti Kalau mau haji reguler Setelah umroh 85 Itu mungkin dari kuburan yang terberangkat Ya Karena umur Nabi cuman 63 Tahun Ya Penyebabnya apa? Karena Ketamakan bank syariah ini Dan Ketidak Mengertian Warga negara Indonesia Akan Islamnya Sehingga Mereka berhutang Untuk beribadah Kepada Allah Azza wa isha Ini satu hal yang tidak benar Hutang itulah yang menyebabkan Antrian itu jadi panjang Sebelum ada program Dana talangan haji Sekarang sudah ada lagi Dana talangan umroh kan ya Kita cerita pelan-pelan Yang berangkat haji Di tahun 2000 Siapa yang pernah berangkat haji Di tahun 2000? Ibu Ibu ada yang berangkat haji Di tahun 2000? 2000 pas Atau 1999? Ada? Atau 2001? Itu belum ada program Dana talangan haji Di perbankan syariah Itu Haji berangkat Di bulan Mumpamanya Di bulan ini Sekarang bulan Juli Sekarang bulan Juli kan ya Anda Mendaftar di bulan Juni Masih bisa berangkat Di tahun yang sama Hanya beda bulan Buat bulan Juni bayar Berangkat bulan Juli Nikmat Nikmat atau tidak Seperti itu Cobalah Anda lihat Mertua saya Mereka Daftar haji Dua tahun Sebelum Sebelum berangkat Suami istri Lalu Karena ibu Mertuanya Berarti Nenek dari istri saya Umurnya sudah lanjut Tapi fisiknya masih kuat Karena orang kempung Orang desa Itu Mertua laki-laki Saya mendaftarkannya Sebulan sebelum Mereka berangkat Berangkat Harga normal Tidak ada macam-macam Visa keluar bareng Tidak ada masalah Tidak kayak sekarang Berangkat besok Malam Januas malam Visa masih Kewara panda Kewara panda Itu dampak Kerusakan dari hutang itu Nah Sering saya katakan Mereka tidak ambil Pelajaran dari Jalan manmacat Indonesia Indonesia ini Penyebab jalanan mancet Hanya satu hutang riba Kalau tidak ada leasing Tidak ada bank riba Tidak bakalan Jakarta itu mancet Tidak ada jual mobil Motor Dengan cara cicilan riba Ya Hanya mau beli cash Atau cicilan yang sesuai syari Kalau cicilan syari Itu harganya lebih mahal Ya Kira-kira mancet Tidur anda Sudirman bisa Tapi Sudirman Kota Pekan Baru Jangan Jakarta Itu penyebabnya Mereka pindahkan sistem itu Ke perjalanan Haji dan Haji Maka ngantri Lantung 40 tahun Sekarang mau dipindahkannya Ke umroh Sekarang umroh Masih nyaman kan ya Sebulan Tiga hari Sebelum Kepisa Bayar masih berangkat kan ya Saya khawatir Sebentar lagi juga Ngantri 40 tahun juga Kerusakan Ribah Di atas muka bumi Mereka lakukan Allah Mereka lawan Pemilik langit dan bumi Maka rusaklah bumi itu Bagaimana Cara mengurai-nya Wallahualam Tentu Diriset ulang Kalau diriset ulang Yang tak mau Orang sudah ngantri 25 tahun Tahun depan Memperangkat Diriset ulang Tentu bikin Heboh Di Indonesia Jadinya Tapi tidak ada lagi Caranya Kecuali dengan Seperti itu Ya Wallahualam Maka Jangan pernah Bercita-cita Untuk ambil Produk ini Minta kepada Allah A.S.W.A.J.L Mudah Berangkat Haji dan Umroh Mudah Alhamdulillah Saya tidak perlu Nunggu Lima Mahasiswa terbaik Lipia itu Dapat haji Undangan Raja Saya tamat Langsung Haji Langsung Umroh Tahun selanjutnya Allah mudahkan Lagi Saya berangkat S2 Setiap tahun Saya haji Kalau Umroh Bisa setiap Liburan Anak sekolah Kita Umroh Tidak susah Tidak susah Tidak pakai Ngantri-ngantrian Kalau Allah Mudahkan caranya Anda mungkin Masing-masing Beda jalannya Mungkin Dapat warisan Mungkin Suami dapat bonus Mungkin bisnis Untungnya Luar biasa Apa yang ikut Antrian Itu tidak menjadi Wajib Tidak ada Kewajiban Sekarang Kewajibannya Penunainya Setelah 40 tahun Ada Ini sekarang Anda daftar Dilakukannya 40 tahun Kedepan Kan itu Kalau haji Kan ya Ada kewajiban Seperti dalam syariah Tidak ada Tidak ada Maka sering Saya sampaikan Kalau ada yang bertanya Ustaz Boleh haji Ikut dalam tahun Haji Tidak ada Kewajiban Haji Seperti kondisi Seperti ini Tapi Kalau Anda Sudah masuk Sudah dapat Berangkat Tahun Bulan depan Itu baru ada Kewajiban Jelas Tidak ada Kewajiban Kalau meninggal Anda Dalam kondisi Sekarang Tidak berhaji Umrah Tidak berdosa Jelas Kemudian Karena Tidak sudah Macet tadi Mulai Bermunculan Fisa-fisa Nama macam-macam Dharma Furada Dabam Jamala Macam-macam Ya Intinya Orang yang Mendaftar ini Dalam Antara hidup Dan mati Sudah siap-siap Berangkat Sudah siap-siap Semua diurus Tetangga Tau Keluarga Tau Semuanya Kemudian Tidak keluar Visanya Kalau yang muda Mungkin masih Mungkin masih tenang Mungkin masih tenang Kalau yang sudah senior Tentu stress Dari kampung Bilangnya Mau haji Anaknya Mau berangkat Ini haji Pulang lagi Selamat Bu haji Tentu Perusahaan Tetangga Orang tua Teman Dekat Yang mengajak Anda umroh Gratis Ambil Hikmat dari Allah Atau Pas ada uang Anda sehat Berangkat umroh Ambil Tapi dengan Cara berhutang Jangan Anda melawan Allah Dan Rasulnya Suatu hal Yang tidak baik Anda mau Ibadah Tapi kemudian Berbuat riba Sebelumnya Ya silahkan Ibu Mohon maaf